Bibi Almarhum Brigadir Yosua turut menjadi saksi di persidangan kasus pemenuhan dengan terdakwa kuat Ma'ruf dan Riki Rizal. Saksi memberikan pernyataan bahwa sejak awal dirinya menjemput jenazah Brigadir Yosua di bandara, sudah banyak kejanggalan yang terjadi. Awal pertama kami menjemput jenazah Almarhum ke Bandara Jambi. Di sana sudah kami dengar berita itu dari reja, sudah ngirim foto, foto yang ada di mukanya itu, jadi kami sudah ada merasa curiga. Di keraguan kami di sana, kami berusaha live, kami live dari mulai bandara. Di bandara itu ada mobil sipil yang disiapkan untuk mengangkat jenazah Almarhum. Keluar dari bandara, lebih dari 50 meter, ambulan itu tidak dibunyikan serenenya. Sesudah lewat dari 50 meter dari kargo, baru dibunyikan serenya. Di sana kami pun curiga juga, ada apa ya gitu. Sesudah itu berjalan lagi 40 kilometer, baru ada mobil patwal mengkawal kami dari belakang. Di sana tambah curiga lagi. Terus nyampe di sungai bahar juga, itu yang sudah diceritakan abang tadi, diberikan surat yang mau ditendatangani itu. Eh belum, kami nyampe di sana abang belum ada, masih di sidempuan. Mau diserahkan tadi surat penyerahan itu kepada kami, biar kami tendatangani. Tapi kami tidak mau menertangani, karena itu bukan wewenang kami, karena masih hidup orang tuanya Almarhum. Jadi kami tunggulah. Kami bilang sama Pak Leonardo, serta rombongan yang dari Mabes, biar ditunggu orang tua dari Almarhum. Sesudah itu setengah sebelas malam, baru orang tua Almarhum sampai di sungai bahar. Nah itulah tadi yang diceritakan Pak Samuel. Terima kasih telah menonton!